Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bengkulu hari ini. Saudara pada acara debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Seluma bulan November 2024 mendatang, para simpatisan diperbolehkan hadir tapi dengan kuota terbatas. Ketua KPU Seluma Henry Arianda mengatakan simpatisan ataupun pendukung kedua Paslon Cabup dan Cawabup diperbolehkan menghadiri acara debat yang akan digelar pada tanggal 3 dan 6 November di kota Bengkulu. Akan tetapi ia mengingatkan jumlah simpatisan yang dapat hadir tersebut akan dibatasi jumlahnya mengingat lokasi acara debat. Sementara pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pelaksana kegiatan atau event organizer untuk mengetahui kapasitas ruangan pada acara debat Paslon Pilkada 2024. Setelah diketahui kapasitas ruangan, maka dapat ditentukan berapa orang simpatisan yang dapat hadir pada acara debat tersebut. Mengenai tema debat masih dalam proses perumusan, dan untuk tim panelis pada debat nanti berasal dari akademisi maupun dari kalangan profesional yang punya integritas dan tercatat tidak terafiliasi dengan salah satu Paslon ataupun dengan partai politik. Kalau untuk simpatisan itu pasti bisa, tapi tinggal lagi kuota. Kita diminta LYI itu pihaknya dalam melakui kapasitas ruang. Kita pasti berkadilan di lokasi lokasi kita. Yang pasti slot untuk itu kita minta ke pihak, pihak sana, dari kuliah itu. Nah, dari situ diketahui berapa yang bisa masuk ke ruangan. Diketahui debat Paslon, Cabub, dan Cawabub Seluma hanya dilakukan dua kali. Pada tanggal 3 dilaksanakan debat pertama dan debat kedua pada 16 November mendatang. Kontributor Seluma, Deni Putra, TVRI Bengkulu, melaporkan.